Nyok, kita tegakkan 5 tertentu. Sedikitnya 64 wajib pajak yang menunggak kewajibannya membayar pajak senilai 72,4 miliar rupiah menjadi target pemasangan flang dan veneplastiker penunggak pajak PBB P2 di wilayah Jakarta Utara. Tim gabungan dari Sudin Pelayanan Pajak Jakarta Utara, Satwar PBB, dan unit terkain lainnya menyebarkan sejumlah lokasi wajib pajak yang menunggak di enam kecamatan. Sebelumnya sudah dilakukan pembawaan dan pemberitahuan surat peringatan kepada wajib pajak untuk segera membayar pajak tepat pada waktunya. Hari ini adalah langkah lanjut dengan menempel stiker dan pemasangan flang penunggak pajak kepada para wajib pajak yang tidak mentaati peraturan. Tegas Wahyu Hari Adi, Wali Kota Jakarta Utara. Usai memimpin apel di Lobby Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Rabu 26 Oktober 2016. Perusahaan kita lakukan apel dalam rangka penempelan stiker ataupun pampan pemberitahuan kepada wajib pajak yang ada di wilayah Jakarta Utara. Kaitan dengan WP ini belum memenuhi ataupun membayar kewajiban pajak PBB perpedesaan dan perlotaan tahun 2016. Nah ini akan dilakukan di 6 pecamatan yang ada di wilayah Jakarta Utara. Nah, karena yang WP yang memang belum melakukan kewajiban membayar PBB P2 ini ada 64 WP yang terhitung perkiraan sekitar 72,4 miliar. Yang mudah-mudahan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Dinas layanan pajak, artinya kita memberitahukan kepada WP ini untuk memenuhi kewajibannya. Tim Liputan Kominfo Mas Jakarta Utara melaporkan.